Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat itu semua selamat datang kembali di channel YouTube Didi motor pada video kali ini saya mau berbagi info dan berbagi tutorial tentang cara merawat pohon pepaya di musim penghujan atau musim hujan guys jadi caranya di pucuknya dipangkas guys ini pohon pepaya saya sudah berbuah ini guys yang lagi belajar berbuah ini saya pangkas semua gas dan daunnya dikurangin gas tujuannya agar tanah gas tanah yang dibawahnya gas tidak terlalu basah gas nah jadi ini gas kita saksikan gas jadi apabila ada matahari bisa mengering gas gas jadi pohon pepaya tetap hidup gas jadi ini kita saksikan gas ini tadi panas tengah hari dan bisa kering tanahnya gas jadi tidak basah kemudian kalau pohon pepaya masih kecil gas tidak usah dipangkas gas biarkan saja kalau pohon pepaya yang masih kecil dia lebih tahan dengan tanah yang basah gas jadi saya banyak gas pohon pepaya masih kecil-kecil gas jadi saya biarkan saja tidak ada yang menguning gas jadi saya ada empat pohon ini gas ini saya ke arah ke arah yang pohon satunya ini gas nah ini juga saya pangkas gas jadi dengan dipangkas pohon pepaya ini akan tetap hidup di musim hujan gas daunnya tidak menguning atau tidak bacak gas nah ini emang masih segar kemarin gas jadi jadi sengaja saya pangkas gas jadi ini ada yang pohon kemarin pohon pepaya mau udah mau mati gas nah ini gas kita saksikan gas jadi daunnya udah mulai menguning ini saya pangkas juga dan daun yang bawah yang kuning saya buang gas mudah-mudahan nanti bisa tetap hidup gas dan bisa tumbuh subur dan berbuah jadi demikian saya berbagi video dan berbagi info informasi tentang cara merawat pohon pepaya di musim hujan nah jadi ini sedang musim hujan gas jadi kita saksikan gas ini kota Tangerang kita saksikan mendung sudah banyak jadi sedang banyak hujan gas jadi demikian gas jadi cara merawat pohon pepaya di musim hujan demikian caranya gas sekian video kali ini semoga bisa berguna dan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih